hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel komandani malam ini ini kita mau menguap isi dari gedung di atas di daerah Tuluk Bayur koron ceritanya itu bekas satu benteng pertahanan Belanda dulu di Tuluk Bayur nah sekarang dijadikan museum dan juga masih terbang kalai bangunannya ini sudah lama dari saya SD sampai lulus sampai kerja sampai sekarang ini lagi sudah sekitar ada kurang lebih sepuluh tahunan ini tebak kalai belum ada diperlanjutkan ini nah jadi kita mau masuk ke dalam mau cek-cek apa yang ada di sana tetap ikuti terus channel komandani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh letakkan baju kita mau ke atas pengewan jadi kita mau apa apa yang ada di atas di sini kita jangan santai yang kawan jadi konon cerita disini nih walau alam apakah betul apa enggak aku dulu kami merasakan besit kita akan bermain disini tuh pasti pulang waktu ada lupa kalau ada benjol apakah disini juga kawan-kawan sehingga tempat maksiat ini kalau terang malam apa kan nah kita berdua tempat-tempatnya sini ada pintu-pintu ini benteng Belanda ini sudah mulai rapuh ini eh bekas apa benteng perutahan Belanda dan juga apa ini sudah dipengkalai selama nih nah ini disuduh-suduh ini sudah dikumpulkan disuruh kubur sepuluh jungguan tapi ini pintunya ini sudah bisa dibuka lagi gantuan-gantuan karena ini sudah digempok nah ini sudah di dada ini dulu tempat kami bermain di dalam ini pintunya ini kurang lebih lebar ruangannya ini sekitar enam kali empat lah kurang lebihnya ini jadi kami dulu sering main disini kalau di dalam ini luas kawan-kawan biasa dipakai orang untuk dulu sih main bola poli di dalam ini nah main bola poli jadi di dalamnya ini apa luas cuman banyak ya kalau mabuk dulu itu kan jadi dia itu cahibeling sama orang-orang sini nah itu habis itu saya lama sudah pernah kesini makanya ini kondisinya anda bisa dibuka ini kawan-kawan diintip juga ini bisa di dalam tool coba kita cek cek sudut lain nah ini area nya kondornya kawan-kawan ini area apa tapi tepi ujung dari pintu depan semua nih warganya bisa dibuka ini lebih bagus lagi nih kawan-kawan jadi di kunci oleh tugas disini dan RT nya nah disini dulu kaca dengan kaca sepanjangan ini kaca cuman banyak anak-anak rese yang suka mecah-mecahkan kaca jadi apa lepas kalian kacanya itu sayang kawan-kawan sekali ini banyak keterin kama-kama yang harus dibebium nah jadi kawan-kawan begini untuk pertahanan yang dulu benteng terus menjadi museum tapi tepung kalah yang gondongan jadi kita ini mau cek cek di sudut-sudutnya ini cuman kekuji laluan kita cek di sudut-sudut di situ ada tepung bingung waktu ini anak-anak sekolah main nah ini aku bingung dulu anak-anak kalau bermain posisi benjol kepalanya nah disini dulu nah karena disini ujung-ujung nah ini kawan-kawan kita cukup sampai sini karena dibawahnya juga ngondongan nah jadi saya akan ceritakan sedikit di sini kita ambil empat di sini nah belakang pohon beringin dari belakang pohon beringin ini ini gunungan akar jadi anak-anak ini main ini apa main tersan-tersan dari atas jendela ini nah itu bisa disuka jendelanya nah itu ada jendela jadi anak-anak tuh apa dari sana itu kawan-kawan nah dari sana ini bergantung dari sana tetap kadang sangkut kepalanya di pohon-pohon begini kan-kawan nah jadi itu yang bikin kepalanya benjol-benjol kadang ini pulang tuh ada yang keteburan ada yang kalau tidak tahan fisiknya itu bisa kesurupan kadang-kadang sering sih kadang di sekolah ini dulu terjadi kesurupan ada kesurupan masal itu kan ada kecil sembarangan ini kurang lebih ceritanya begitu nah cuman ini bohon beringin ini sudah berpuluh-puluh tahun ini kan kawan ini kalau kita jelajahi lebih dalam ini melalui mediumisasi bisa lebih ekstrim lagi nih kawan-kawan penunggunya cuman karena kita disini tidak menggunakan media begitu jadi kita cuman explore tempat-tempat angkernya aja kita tidak menggunakan mediumisasi karena mungkin biar aja dari konten-konten lain yang youtuber-youtuber lain yang menggunakan mediumisasi tapi kita cari-cari spot-spotnya aja kawan-kawan karena kita tidak mau membahayakan tim kita nah kebetulan kita ada tim baru ini untuk sementara ini tuh mencari spot-spot angker kita Alhamdulillah dapetin nah dua orang jadi kita mau jalan-jalan sedikit aja ini di atas ini ada lagi yang tepat santai ini kawan-kawan jadi di dalam di atas ini tetap itu ada tepat tidur-tidur lagi jadi cuman orang-orangnya aja yang tahu tepat masuknya dunia kami dan teman-teman dulu cuman kami yang tahu-tahu dulu sama yang senior-senior ya kan jadi di atas ini tempat kami santai dulu nah jadi mungkin itu aja sih kalau bahagian disini mungkin kita cari support-suppot yang lain lagi kawan-kawan yang mungkin bisa kita cari lagi kawan-kawan nah jadi sekian dulu kawan-kawan tetap ikuti nanti kita tayangkan lagi support-support yang bisa kita dapat oke tetap kawan-kawan tetap ikuti terus channel Paman Dhani